Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Santri Virtual sahabat Youtube yang berbahagia Pada pertemuan kali ini Pesantren Indonesia akan menjawab Pertanyaan seputar puasa rajab Secara spesifik terkait dengan tata cara Puasa rajab yang sesuai dengan hadis Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Sahabat milenial yang berbahagia Sebagaimana di part 1 sudah kami jelaskan bahwasannya Puasa bulan rajab itu hukumnya sunnah Karena bulan rajab itu termasuk bulan mulia Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sohai Bukhari Disebutkan di dalam Sohai Muslim Dan disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud Dan secara khusus di dalam Al-Quran Disebutkan di surah At-Taubat ayat 36 Bahwasannya Allah SWT menetapkan Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia Yang di antara bulan mulia itu adalah bulan rajab Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari Di dalam Sohihnya Dan Imam Abu Dawud Di dalam Sunan Abi Dawud Pertanyaannya sekarang yang masuk kepada kami adalah Bagaimana sesungguhnya dan yang sebenarnya Tata cara puasa bulan rajab itu Nah kalau kita merujuk kepada kitab Sunan Abi Dawud Bahwasannya Rasulullah itu ketika didatangi oleh Al-Bahili Yang Al-Bahili dalam keadaan penampilannya itu Kusut, lusuh, kurus Tidak seperti pada tahun yang sebelumnya Ia datang ke Rasulullah Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Al-Bahili Bahkan Rasulullah dikatakan di dalam hadis ini Rasulullah mengatakannya tiga kali Nah ketika mengatakan tiga kali itu Rasulullah Nah disini dikatakan Katanya Al-Bahili Rasulullah SAW ketika mengatakan Summin al-Hurum watruk Summin al-Hurum watruk Summin al-Hurum watruk Memberi isyarah dengan tiga jari Nah Sebagaimana di dalam syarahnya Sunan Abi Dawud Dalam hal ini kitab Awnul Ma'bud diterangkan Rasulullah memberi isyarah dengan tiga jari itu Menunjukkan bahwasannya Puasa di bulan mulia Dalam hal ini misalnya di bulan rajab Itu tidak lebih tiga hari berturut-turut Artinya bagaimana Setelah tiga hari berpuasa Tiga hari berturut-turut berpuasa Maka berikutnya Tidak puasa satu atau dua hari Namun katanya Namun katanya di dalam kitab Awnul Ma'bud ini Dikatakan Pemahaman yang lebih dekat kepada teks hadis itu Kepada teks hadis Waqola bi'aswa bi'ihi asalasa Itu yang lebih dekat pemahamannya adalah Tiga hari berpuasa Tiga hari tidak puasa Tiga hari puasa Tiga hari tidak berpuasa Tiga hari berpuasa Tiga hari tidak berpuasa Nah ini pemahaman yang lebih dekat Katanya di dalam kitab Awnul Ma'bud Nah Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasannya Puasa rajab itu tetap Sunnah hukumnya Namun ada pendapat ulama Yaitu dari kalangan Hanabilah secara khusus Karena dari Syafi'iyah Hanafi'iyah Malikiyah Itu semuanya sepakat Bahwasannya puasa di bulan mulia Itu adalah hukumnya sunnah Sangat dianjurkan Dan disitu di semua kitab-kitab Sebagai mana pat satu tadi itu sudah disebutkan Bahwasannya puasa di bulan mulia itu adalah Al-Muharram Kemudian Rojab Dulqodah Dan Dulhijab Jadi Rojab itu masuk dalam bulan mulia Yang sunnah dipuasai Seperti itu Nah Cuma pemahaman dari Sebagian dari Madhab Hanabilah Bahwasannya Dalam puasa Bulan Rojab khususnya Dimakruhkan Yukrohu Ifroh du Rojab Bisawmi Nakola Ibnu Ibn Hambal Bahwasannya Makruh Menghususkan Menghususkan Rajab Dengan berpuasa Sebagaimana yang dinukil dari Imam Ahmad Bin Hambal Makruh kalau dihususkan hanya puasa Rojab itu Dan Walaupun demikian Ini dikatakan Bahwasannya Wata Zulu Di dalam kitab Al-Furu Ibn Muflih Wata Zulu Al-Karohatu Bil Fitri Kemakruhannya itu hilang Apabila orang itu Sudah puasa Rojab Full Tapi ada bulan lain Seperti bulan Dul Qodah Puasa 2 hari 3 hari Misalnya Bual Muharram 4 hari Misalnya Itu hilang kemakruhannya Atau Satu hari puasa Di bulan Rojab Satu hari Tidak puasa Maka tidak makruh Artinya bagaimana Menurut Surah At-Tawbat ayat 36 Itu Allah Menciptakan Menetapkan 12 bulan Dari 12 bulan itu Ada 4 bulan mulia Lalu diterangkan oleh Suhaib Bukhari Bahwa 12 bulan itu Ada 4 bulan mulia 3 bulan berturut-turut Dul Qodah Dul Hijjah Muharram Kemudian Rojab Dan di dalam Suhaib Muslim Diterangkan Bahwasannya Said Bun Jubeir Berkata kepada Ibn Abbas Bertanya kepada Ibn Abbas Tentang puasa rajab Jawabannya adalah Rasulullah Kadang puasa Saking seringnya Puasa sampai Dikira Rasulullah Itu puasa terus Dan kadang Rasulullah Tidak puasa Sampai dikira Rasulullah Itu jarang puasa Seperti itu Artinya Kadang puasa Kadang tidak Nah Ditambah dengan Sunan Abi Dawud Bahwasannya Rasulullah Memerintahkan Summin al-hurum Wat-truk Diulangi 3 kali Berpuasalah kamu Di bulan mulia Atau boleh juga Tidak puasa Seperti itu Nah berdasarkan Keterangan hadis ini Menurut semua Ulama Madahibul Arba'ah Sunnah berpuasa Di bulan-bulan mulia Dan Bulan rajab itu Termasuk bulan mulia Berarti tetap Sunnah berpuasa Dengan cara Tidak full Satu bulan Roja Ada yang Tidak puasa Beberapa hari Dua atau satu hari Namun yang lebih dekat Tiga hari puasa Tiga hari tidak Seperti itu Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih